Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direkturat Jenderal Cipta Karya melakukan peletakan batu pertama penataan kawasan wisata religi di Kecamatan Tanara Kamis 3 Oktober 2019. Proyek tersebut akan menata 11 item utama kawasan. Pekerjaan itu sendiri direncanakan selesai dalam 4 bulan dengan anggaran sekitar 5,55 miliar. Pekerjaan Umum dan Perumahan Masjid Tanara ini yang sebenarnya sehingga menjadi perencanaan tahun yang lalu bahwa kita akan merapikan kawasan Tanara ini karena masjid ini seperti tadi yang dijelaskan bahwa sering dilakukan haul, harus menampung orang yang banyak. Tetapi sarana-prasarananya sepertinya kurang memadai. Sehingga perlu kita patah, kita rapikan, kalau ada masyarakat yang bantai, itu bisa menerima dengan baik kawasan ini. Terima kasih. Sarana-prasarananya kurang memadai. Mereka benarnya tidak toiletnya seperti apa? Toiletnya, kalau dulu saya pun tampakai sih, saya datang ke sini. Yang tadi saya ceritakan, sampai berserakang dimanapun. Maaf ya, cikgu ya. Sampai berserakang dimanapun. Kemudian saya masuk ke toiletnya, gelap. Dindin Kabar TV melaporkan.